Hidup Hidup adalah lembaran kosong yang harus selalu kita tulis Entah dengan tinta suka atau duka Baik maupun buruk Semua kita lantunkan lewat irama hitam dan putih Pun bahkan percampuran keduanya yang abu-abukan kehidupan ini Dan inilah hidup Orang lebih suka memilih abu-abu daripada putih atau hitam Bagiku itu tidak salah Sebab zaman mengajari kita untuk menjadi pragmatis Oh iya maaf Aku lupa memperkenalkan diri Nama ku Sky Dan aku harusnya bangga kuliah di jurusan Sastra Indonesia Meskipun itu pilihan ketiga Di kampus ini aku memiliki dua orang sahabat Iya Tommy dan Randy Tommy adalah orang dari kampung Yang kuliah di kota Dengan beban cita-cita ayahnya Agar kelak suatu saat Ia menjadi PNS Sedang Randy Ia adalah anak gedongan Anak kota Dari keluarga terpandang Yang hampir dalam setiap urusannya Selalu terbantu oleh nama besar ayahnya Dan itu adalah beban terbesar dalam hidupnya Kami bertiga adalah sahabat servisi Kami ingin menjadi manusia Bukan menjadi cetakan birokrasi kampus Waduh Gawat Aku harus segera masuk Tommy dan Randy tentunya akan menertawaiku Jika telat aku dihukum di depan kelas Karena telat Assalamualaikum Waalaikumsalam Sahut mereka yang berada di dalam kelas Tanpa basa-basi Aku langsung mengambil posisi Tempat duduk di bagian belakang Hei kamu Bentak dosen yang mengajar di ruangan itu Sambil menunjuk ke arahku Saya pak Jawabku pura-pura bingung Iya kamu Sambil melihat jam di tangannya Sang dosen mengatakan Jika aku sudah telat 17 menit Dan itu melanggar kesepakatan Yang telah disepakati di awal perkuliahan Tapi pak Saya kan datang untuk kuliah Jawabku coba meminta kebijaksanaannya Tidak ada alasan Kalau saya bilang keluar Ya keluar Dosen itu membentakku lagi Begini pak Saya memang terlambat beberapa menit Namun saya yakin Jika saya belum terlambat Untuk menerima panteri perkuliahan pada hari ini Sebab hingga ini Bapak kan masih mengisi daftar hadir Dan belum mengulai materi perkuliahan Itu jawabku Coba memberikan argumen Dengan harapan sang dosen bersedia menerima kehadiranku di ruangan itu Kau tidak disiplin ya Masih mahasiswa baru sudah berani melawan dosen Sekarang pilih mana Kau keluar Atau saya coret namamu sekarang Dan silahkan mengulang lagi mata kuliah ini di tahun depan Waduh Gawat Bisiku dalam hati mendengar ancaman dosen yang sedari tadi Memelototiku Suasana ruangan yang tadinya hirut pikuk tiba-tiba berubah tenang Kini Mereka menjadikanku objek yang tentunya Mesti dikasihani oleh penindasan yang dilakukan penguasa kelas Maklum Selama beberapa hari kami diospek Yang selalu terngiang di telingaku Ialah kata lawan Lawan dan lawan Terhadap setiap penindasan yang dilakukan oleh para penguasa tentunya Nah kalau begitu Akan kubuktikan pada mereka Bahwa baru teriak atas nama keadilan Membutuhkan sebuah pengorbanan Tak ada pilihan lain Dengan senyum penuh kebebasan Kutinggalkan ruang kelas yang hampir membuatku Mesti menjadi pelajur-pelajur intelektual Yang rela Menjual idealismenya Demi mendapatkan nilai yang bagus